Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Ibu harapkan pada pagi hari ini Kalian dalam keadaan sehat walafion Kita akan belajar bab 4 Transformasi geometri Bagian bab Yang A. Refleksi dan Translasi B. Rotasi dan Dilatasi Ada pun tujuannya Yang pertama menjelaskan transformasi geometri Meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi Yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Yang kedua Menyelesaikan masalah kontekstual Yang berkaitan dengan transformasi geometri Meliputi refleksi, rotasi, dan dilatasi Masih bersama dengan Ibu Sri Wahyuni Transformasi Secara matematis, transformasi sebuah benda datar Berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada sebuah benda Ke tempat lain pada bidang yang sama Satu Pergeseran atau Translasi Besarnya pergeseran atau perpindahan ditunjukkan dengan vektor Translasi X, Y Di mana X mengukur jarak pergeseran secara mendatar Dan Y mengukur jarak pergeseran secara vertikal Jika nilai X dan Y positif Maka benda atau bangun digeser ke kanan dan ke atas Jika nilai X dan Y negatif Maka benda atau bangun digeser ke kiri dan ke bawah Sebuah titik X, Y Diteralasikan sebesar A, B Maka hasil Translasinya adalah X tambah A Y tambah B Contoh soal 1 Gambarlah bangun segitiga ABC dengan titik A Negatif 4,1 B negatif 1,2 Dan C negatif 2,4 Pada bidang Cartesius Kemudian Gambarlah hasil Tralasinya Jika diteralasikan sebesar 5 Negatif 2 Penyelesaian Disini ada Bidang Cartesius Ada titik A Negatif 4,1 Titik B Negatif 1,2 Dan titik C Negatif 2,4 Selanjutnya Titik A dan titik B kita hubungkan B dan C kita hubungkan A dan C juga kita hubungkan Selanjutnya Selanjutnya Diteralasikan sebesar 5 Negatif 2 Perhatikan dari titik A Negatif 4,1 Diteralasikan 5 ke kanan Negatif 2 Berarti 2 ke bawah Ya berarti letak titik A Bayangannya ya Bayangan titik A disitu Titik B Dan titik C Ya jadi disitu adalah A Aksen Ya Aksennya Satu koma negatif satu Bnya 4,0 Dan C aksennya 3,2 Kita hubungkan A aksen dengan B aksen B aksen dengan C aksen Dan A aksen dengan C aksen Contoh soal 2 Diketahui titik A Negatif 4,1 B Negatif 1,2 Dan C Negatif 2,4 Diteralasikan sejauh 5 Negatif 2 Tentukan hasil Teralasinya Penyelesaian Titik A Negatif 4,1 Diteralasikan 5,5 Negatif 2 Maka A aksen Atau hasil Tralasinya Negatif 4 Ditambah 5 Jadi Negatif 4 Ini Kita tambahkan Dengan 5 Kemudian 1 Kita tambahkan Dengan negatif 2 Negatif 4 Tambah 5 Hasilnya Adalah 1 Kemudian 1 Tambah Negatif 2 Hasilnya Adalah Negatif 1 B Negatif 1,2 Diteralasikan 5 Negatif 2 Maka Maka Reaksennya Adalah Negatif 1 Ditambah 5 Kemudian 2 Ditambah Negatif 2 1 Negatif 1 Tambah 5 Hasilnya Adalah 4 2 Tambah Negatif 2 Hasilnya Adalah 0 C Negatif 2 Koma 4 Diteralasikan 5 Negatif 2 C Aksennya Negatif 2 Ditambah 5 4 Ditambah Negatif 2 Hasilnya Negatif 2 Tambah 5 Adalah 3 4 Tambah Negatif 2 Adalah 2 2 Pencerminan Refleksi Pencerminan Atau Refleksi Adalah Memetakan Setiap Titik Dari Suatu Bangun Melewati Melewati Garis Pencerminan Contoh Soal 1 Perhatikan Koordinat Cartesius Di sini Ada Bangun Persegi Panjang A B C D D Dicerminkan Terhadap Sumbu Y Maka Hasil Pencerminannya Kita Beri Simbol B Aksen T Aksen D Aksen C C Aksen Contoh Soal 2 Carilah Hasil Pencerminan Titik A Negatif 2,4 Terhadap A Sumbu Y Perhatikan Bidang Koordinat Di sini Ada Titik A Negatif 2,4 Dicerminkan Terhadap Sumbu Y Sumbu Y Itu Sumbu Yang Vertikal Nah Hasil Pencerminannya Adalah Diberi Simbol A Aksen 2 2,4 Sumbu Y Sebagai Garis Pencerminan Contoh Yang B Terhadap Sumbu X Ya Perhatikan Bidang Koordinat Pencerminan Titik A Negatif 2,4 Dicerminkan Terhadap Sumbu X Sumbu X Itu Horizontal Nah Berarti Hasil Pencerminannya Negatif 2,4 Sumbu X Sebagai Garis Pencerminan Koordinat Bayangan Hasil Pencerminan Dari Sebuah Titik Perhatikan Disini Ada Tabel Ada Garis Sumbu Titik Awal Bayangan Contoh Sumbu X Titik Awalnya X Y Jadi Jika Titik Awal X Y Dicerminkan Terhadap Sumbu X Bayangannya A Aksennya Adalah X Negatif Y Contoh Titik A Negatif 2,3 Dicerminkan Terhadap Sumbu X A Aksennya Menjadi Negatif 2,3 Perhatikan Sumbu Y Titik Awal X Y Bayangannya A Aksennya Negatif X Y Contoh A Negatif 2,3 Menjadi 2,3 Perhatikan Lagi Garis Y Sama Dengan X A X Y Maka Hasil Bayangannya Y Y X Contoh Titik A Negatif 2,3 Maka Aksennya 3,2 Perhatikan Lagi Garis Y Sama Dengan Negatif X Titik Awalnya X Y Bayangannya Negatif Y X Negatif X koma 2H dikurang Y contoh, titik A negatif 2,3 dan garis Y nya sama dengan 2 maka dari titik A negatif 2,3 menjadi negatif 2 koma 2 kali 2 2 yang ini ini diperoleh dari sini, Y sama dengan 2 kemudian dikurang 3 negatif 2 nya tetap 2 dikali 2, hasilnya 4 kemudian dikurang 3 negatif 2 nya tetap 4 dikurang 3, hasilnya 1 kemudian garis X sama dengan H maka A aksen nya 2H dikurang X 2H dikurang X koma Y A negatif 2,3 dengan garis X sama dengan negatif 1 perhatikan di sini aksen nya sama dengan 2 kali negatif 1 dikurang negatif 2 negatif 2 itu nilai X nya koma 3 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2 kemudian negatif kali negatif hasilnya positif ditambah 2 koma 3 negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0,3 selanjutnya garis simetri sebuah bangun yang mempunyai garis simetri jika ditemukan suatu garis yang dapat digunakan untuk membangun bangun tersebut menjadi 2 bagian dimana satu bagian merupakan refleksi bagian yang lain contoh perhatikan bangun persegi panjang persegi panjang memiliki 2 garis simetri yaitu garis putus-putus kemudian yang kedua persegi memiliki 4 garis simetri yang ketiga adalah lingkaran kalau kalian lihat lingkaran ini hampir sama dengan persegi ini sebenarnya banyak sekali yang tidak ibu gambarkan garis putus-putusnya sehingga lingkaran ini memiliki banyak garis simetri 3 perputaran atau rotasi untuk bisa melakukan rotasi diperlukan informasi tentang sudut rotasi arah rotasi dan titik pusat rotasi sudut rotasi bisa bernilai 90 derajat sampai 360 derajat arah rotasi berdasarkan aturan penentuan kuadrat maka arah rotasi positif jika berlawanan jarum jam dan arah rotasi negatif jika searah jarum jam titik pusat rotasi titik pusat rotasi berupa suatu titik koordinat jika titik pusat rotasi tidak ditentukan maka titik pusat rotasi adalah titik asal O yaitu 0,0 contoh sebuah titik A 2,4 dirotasikan dengan titik pusat rotasi adalah titik asal O 0,0 tentukan hasil rotasi dari titik A jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan A sudut rotasi 90 derajat dan B sudut rotasinya 180 derajat perhatikan ada bidang koordinat ya ya disini ada titik A 2,4 ya kemudian A aksennya negatif 4,2 dari dari mana ini ya titik A dirotasikan 90 derajat ya hasilnya adalah negatif 4,2 kemudian jika titik A 2,4 dirotasikan 180 derajat 180 derajat maka titik yang terbentuk adalah negatif 2,4 negatif 4 ya itu adalah 180 derajat rotasi titik A dan bayangannya jika diputar berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0 sudut rotasi 90 derajat titik awal X Y bayangannya negatif Y X contoh titik A 2,4 A aksennya menjadi negatif 4,2 perhatikan jika sudut rotasinya 180 derajat titik A X Y bayangannya negatif X negatif Y contoh titik A 2,4 bayangannya atau A aksennya menjadi negatif 2,4 perhatikan perhatikan jika diputar 270 derajat titik A X Y A aksennya Y negatif X contoh titik A 2,4 A aksennya 4,2 kemudian 360 derajat titik titik awal A X Y bayangannya X Y contoh titik A 2,4 A aksennya tetap 2,4 4, perkalian atau dilatasi perkalian atau dilatasi adalah peristiwa transformasi yang mengubah ukuran memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya untuk bisa melakukan dilatasi diperlukan informasi mengenai faktor skala ya faktor skala menentukan ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun yang asli B pusat dilatasi berbentuk titik koordinat jika tidak ditentukan maka titik pusatnya adalah O yaitu 0,0 contoh soal bangun segitiga CKL dengan koordinat J negatif 2, negatif 3 K negatif 3,4 dan L 3,2 didilatasikan dengan faktor skala 2 tentukan hasil dilatasi beserta gambar segitiga setelah didilatasi penelusianya ya didilatasi berarti titik C negatif 2, negatif 1 diaksennya negatif 2 dikali 2 negatif 1 dikali 2 2 ini ya kita peroleh dari faktor skala negatif 2 kali 2 hasilnya negatif 4 negatif 1 kali 2 hasilnya negatif 2 kemudian titik K negatif 1,4 sama yaitu negatif 1 kita kalikan dengan 2 4 kita kalikan juga dengan 2 hasilnya adalah negatif 2,8 L 1,2 1 kali 2 2 kali 2 hasilnya 2,4 perhatikan ada C K L L kita hubungkan garis-garisnya C aksen K aksen dan L aksen yaitu adalah hasil dilatasi contoh soal gabungan titik A 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 3 kemudian ditrelasikan 3 2 dan ditilatasi dengan faktor skala 3 tentukan bayangan dari titik A penyelesaian perhatikan titik A 4,2 direfleksi atau dicerminta terhadap sumbu Y sama dengan 3 4,2 berarti 4 nya tetap kemudian 2 kita kalikan dengan 3 3 itu diperoleh dari sumbu Y sama dengan 3 kemudian dikurang 2 4 nya tetap 2 kali 3 hasilnya 6 dikurang 2 selanjutnya 4 nya tetap 6 kurang 2 hasilnya 4 setelah dicerminkan kemudian diteralasi dari titik 4 rumah 4 ya kemudian diteralasi dengan 3 2 maka hasilnya adalah 4 ditambah 3 hasilnya 7 kemudian 4 ditambah 2 hasilnya 6 langkah selanjutnya adalah didilatasi dengan faktor skala 3 berarti 7 kita kalikan dengan 3 6 kita kalikan juga dengan 3 7 kali 3 hasilnya 21 6 kali 3 hasilnya 18 ya tugas di rumah tolong dikerjakan jangan ditunda tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati